Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Baiklah pada kesempatan kali ini Saya mau membagikan kepada teman-teman Sedikit tips Jika teman-teman sudah menanam Pohon alpukat dari biji Tetapi teman-teman masih ragu Dengan pohon tersebut Biasanya keraguan itu adalah pada Hasil panennya Apakah buahnya tidak terlalu Akan sama dengan pohon indukan Biji teman-teman yang ditanam Atau keraguannya Bisa jadi di waktu panennya Apakah akan cepat Atau panennya akan lama Waktu panennya Seperti itu teman-teman Biasanya kendala dari pohon alpukat biji Terus untuk teman-teman yang Yakin dengan pohon alpukat yang ditanam dari biji Tidak masalah Lanjutkan saja teman-teman Yang penting teman-teman menanam pohon alpukat Nah kalau menurut saya Untuk solusi teman-teman yang sudah terlanjur menanam dari biji adalah seperti ini Lakukan top working ataupun sambung pucuk seperti ini teman-teman ya Jadi disini saya akan menjelaskan dulu Kekurangan dari pohon alpukat dari biji Kekurangan dan kelebihannya teman-teman Kekurangannya yang pertama adalah Varietasnya teman-teman Saya kasih contoh misalkan teman-teman Mendapatkan biji Dari pohon alpukat yang super 300 biji Teman-teman tanam dan teman-teman semai Setelah berbuah Saya pastikan buahnya itu akan Berbagai macam teman-teman ya Tidak akan benar-benar 300 pohon itu akan sama dengan indukannya Tidak akan seperti itu Biasanya ada yang lebih baik buahnya Ada juga yang lebih buruk teman-teman Kalau persentase lebih baiknya banyak Misalkan 250 pohon itu Buahnya baik Nah itu masih enak teman-teman Takutnya 250 pohon itu Buahnya malah buruk teman-teman ya Itu menjadi kendala untuk Pohon alpukat yang ditanam dari biji Terutama untuk skala perkebunan Terus yang kedua adalah Kendalanya waktu panen teman-teman Karena pohon alpukat dari biji ini Ada yang panennya 2 tahun 3 tahun sudah panen Ada juga 7 tahun 8 tahun itu masih Belum panen juga teman-teman Atau belum berbuah juga teman-teman Itu adalah kendala pohon alpukat dari biji Terus untuk kelebihannya Yang saya dengar dari orang-orang Karena saya belum pernah menanam Dari biji teman-teman ya Yang pertama itu Daya tahan pohonnya Menurut mereka Menurut orang-orang Teman-teman saya itu Pohon alpukat dari biji itu Daya tahannya lebih baik Daripada pohon alpukat Sambung pucuk atau stek seperti ini teman-teman Terus lagi buahnya Ketika berbuah itu Buahnya sangat banyak Nah itu adalah kelebihannya Menurut mereka teman-teman ya Nah kalau menurut saya Solusinya Jika teman-teman memang Memang mau mengganti alpukat dari biji Solusinya seperti ini teman-teman Teman-teman potong Kurang lebih Sepinggang Sedada Atau lebih tinggi Tidak masalah teman-teman Dan teman-teman akan tunggu Tunas baru teman-teman ya Setelah teman-teman muncul tunas baru Teman-teman sambung Tunas yang terbaik Tunas terbaik itu adalah Tunas yang paling cepat tumbuh teman-teman Yang paling besar Itu adalah tunas terbaik teman-teman Dan teman-teman sisakan juga Satu tunas Lagi Ketika teman-teman buang tunas Kebanyakan tunas Teman-teman sisa juga Satu tunas lagi teman-teman Seperti ini Jadi ini adalah Tunas Yang di Topworking Ataupun sambung pucuk Ini adalah tunas dari Pohon utamanya nih Alpukat madu Jadi ini adalah Alpukat madu Ini adalah Alpukat SWE 02 Teman-teman SWE 02 ini saya Sambungkan disini Karena saya tidak mempunyai Alpukat SWE 02 Teman-teman ya Makanya saya TW disini Nah setelah Besar seperti ini Tunas yang satunya Bawaan pohon indukannya Kita potong teman-teman Nah jadi Kita gunakan itu Ketika di awal Untuk proses Fotosintesis Karena ketika kita sambung Tunas SWE 02 nya itu Belum bisa melakukan Fotosintesis sendiri Teman-teman Karena daunnya juga belum ada Masih proses penyembuhan Nah harapannya dari Tunas satunya teman-teman Untuk proses Fotosintesis Teman-teman bisa menyisakan Satu atau dua Tunas saja Setelah besar seperti ini Teman-teman potong Ini akan kita potong langsung Teman-teman Yang satunya Untuk umurnya sendiri teman-teman Untuk tunas seperti ini itu Umurnya hampir dua bulan Kalau teman-teman tanam dari Biji Dari polybag Itu dua bulan Tidak akan Saya rasa Hampir dua bulan itu Tidak akan sebesar ini teman-teman Ini saja Proses tingginya ini Baru dua minggu teman-teman Jadi Satu bulan Lebih sedikit itu Proses penyembuhannya Karena kemarin itu Saya kirim Cukup lama teman-teman Lima hari Ketika saya kirim entresnya Ini baru Dua minggu Sudah bisa sebesar ini teman-teman Yang sebelahnya kita potong saja Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nah Jadi kita sisakan Satu saja teman-teman Biasanya Kalau sudah sebesar ini Kita sisakan satu Ini insya Allah Akan baik-baik saja Mungkin cukup itu Terkait Cara Mengatasi Pohon alpukat Yang sudah terlanjur Tanam dari biji Teman-teman Baiklah Jangan lupa Like and subscribe Video ini Bagikan kepada teman-teman Kalian Kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih